Rasia digelar di Balai Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Seleman, Yogyakarta sebagai pintu masuk kawasan Lafatur, Merapi. Seluruh bagian kendaraan dicek. Mulai dari setang kemudi, rem hingga mesin. Terta kelengkapan SIM dan STNK. Sedikitnya, lima jub dinyatakan tidak layak dan dilarang beroperasi. Petugas menemukan adanya setir kemudi tidak stabil, rem yang tidak normal tanpa pegas dan hanya dikaitkan dengan karet ban. Pertama, kondisi remnya. Remnya tidak mantap, kurang baik, tidak berjalan, tidak berfungsi dengan baik. Kemudian kondisi setirnya itu balance-nya sudah 50 persen lebih. Mobil tidak boleh jalan. Total ada berapa, Pak? Sementara ada lima yang baru pemeriksaan, nanti ini dikembangkan ke masing-masing pakuhi upanya, ke komunitasnya. Sementara itu, Pia Dinas Perhubungan Seleman memastikan kecelakaan maut Lafatur Merapi dikarenakan human error. Sistem kemudi yang terlepas sebabkan jip terperosok ke jurang. Ya, itu kan yang tidak bisa dikendalikan. Ya, mestinya kalau sesuatu yang tidak berfungsi itu, mestinya sebelum atau jauh sehari, ini kan termasuk, ya padat ya, mestinya harus di-cek, harus di-kontrol. Nah, ini sampai settingnya tidak berfungsi ini, satu kelaian. Kecelakaan maut Lafatur di sepanjang tahun ini sudah tercatat sebanyak dua kali. Hingga kini, total ada 29 operator yang tergabung dalam komunitas dengan jumlah armada sekitar 800 jip. Sebelumnya, selasa sore, satu unit jip terperosok ke dalam jurang karena sopir kehilangan kendali. Seorang wisatawan tewas. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.